Intro Kembali lagi di pagi-pagi, semangat! Nah, ini waktunya fun saya Dan saya akan melakukan percobaan-percobaan yang luar biasa Oleh karena itu... Ngapain, 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 ngapain Oh ampun, ini udah di steril mejanya Cokok udah dari tadi, tau gak ngebesain Ya udahlah, entah dibesain lagi Enggak usah, enggak usah, Profesor Kan ada tempatnya buat fun saya Ah, si kesempatan lah, saya Ngapain disini, ntar berantakan Kemarin terakhir ini meledak semuanya Kita sampai ganti set, tau gak? Tapi bukan saya yang melakukan itu Bau cuka di mana-mana Tapi itu bukan saya, kalau saya pasti apa Udah, udah, jangan, jangan, jangan Mendingan kita lihat aja fun saya yang udah pasti jadi Dan yang pasti juga kadang-kadang berantakan Tapi mendingan kita lihat langsung yang lain Popcorn menari, dancing popcorn Bahan yang disiapkan selain niat adalah Yang pasti kalau buat popcorn Ada brondong Bukan brondong, jagung ya Ini kan brondong, ini mah Brondong Oke Jagung popcorn ya Dan juga gelas-gelas kacang Oke Air Dan juga Cuka Cuka, makasih Wanginya seperti cuka ya Oh ini cuka ya Ini cuka dan ini air ya Dan baking soda Baking soda Caranya adalah Saya akan memasukkan jagung tersebut Kedalam gelas yang berisi air Iya Oke Nanti dia akan jadi seperti apa Profesor? Menurut Profesor segini cukup untuk membuat popcorn? Cukup, cukup Cukup? Atau tambah dikit lagi lah ya? Boleh, boleh tambah dikit lagi Dikit lah ya? Boleh, boleh Banyak kalau gitu namanya Oke Setelah itu saya akan memasukkan cuka Iya Tidak apa-apa Saya memaklumnya sekali Oke Kebanyakan Iya Lalu kemudian apalagi itu? Baking soda Baking soda Secukupnya Iya Oh, bukan secukupnya itu Profesor Profesor Itu bukan secukupnya Profesor Tolong, tolong Tolong Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oke, oke Tidak apa-apa Nah, kemudian kita akan lihat Apa yang terjadi di sana Lihat popcornnya Dia akan mengambang Oh, dia menari-nari Oh, dia menari-nari Dia menari-nari Lihat, popcorn tersebut menari-nari Jagungnya menari-nari di sana Jagungnya tersebut naik-turun Tuh, lihat Jagung tersebut menari-nari Naik-turun dari atas ke bawah Bawah ke atas Naik lagi ke atas Wow, wow Fun Science Coffee Sasti Oh, iya, 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 iya Wah, biasa sekali Kenapa seperti ini? Kenapa aja-nya, iya, 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 iya? Karena reaksi kimia cuka dan baking soda Itu bisa menghasilkan karbon dioksida Jadi membuat popcorn tersebut bergerak-gerak Ya aku membuat suara ayam dengan gelas plastik. Memang bisa? Bisa. Seperti apa? Pertama saya lubangi dulu gelas plastik tersebut. Lalu saya akan memasukkan tali atau benang wall tersebut. Nah seperti ini ditahan dengan pin ya. Oh, oh. Paper pin, paper clip. Setelah itu saya ambil tisu. Saya ambil tisu. Saya basahi tisu tersebut dengan air. Mana ya? Ini aja deh. Saya basahi sebentar. Dikit ya. Sudah saya basahi dengan air. Setelah itu saya akan membuat suara ayam. Dengan menggunakan tisu tersebut. Saya pikir mau ngapain. Oh iya benar, benar, benar. Ayam lagi ngerem telah. Kenapa bisa seperti itu? Karena gesikan tisu basah dan juga benang wall. Juga paper clip di dasar gelas kertas tersebut. Akan menghasilkan suara yang mirip dengan... Dengan ayam. Kok, 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 kok. Kok lagi memakan deras ya. Ada hubungannya dengan korek api. Bahannya yaitu korek api. Dan juga koin. Saya sudah menempuk koin ini menjadi dua tumpuk. Dan dia bisa berdiri seperti ini. Pasangkan korek di sini tanpa bantuan lem apapun ya. Usahakan koinnya lima ratusan ya. Ya, karena kalau lebih dari itu tidak bisa ya. Ya betul. Ini balonnya. Saya akan tutup ini dengan gelas plastik. Saya akan membuat korek ini berputar. Caranya adalah ketika kita sudah menyimbangkan dua koin tersebut. Ya, saya akan menggosok-gosokkan balon dengan rambut. Iya, kita lihat. Iya. Sudah mulai berantakan ya rambutnya ya. Iya. Bagus. Nah. Wow. Wow. Buat puntak. Lihat, lihat, lihat. Coba ya, kita ulangi lagi ya. Wah, luar biasa. Ulangi. Nah. Nah. Ya. Ya. Saya tutup lagi ya. Oke. Perlu digosok lagi nggak ya? Digosok lagi. Digosok lagi. Digosok lagi. Oh, sudah habis ya. Oke. Oke. Kurang keras ya. Bagus. Terus. Bagus. Kita perhatikan pelan-pelan. Nah. Oke. Lihat nih. Wey. Jadi ini ada mengandung magnet ya? Mengandung magnet karena adanya arus listrik statis pada balon. Kita menggosok-gosokkan pada rambut. Oh. Ketika kita dekatkan. Siapa? Karena ada juga koin ini juga. Ya. Yang membuat dia berputar pada tersebut ketika didekatkan. Ya. Itu dia. Nah. Membuat balon berbunyi sangat mudah. Membuat balon berbunyi. Ini kan balon ya. Coba tolong ditiupin dulu. Dibuatnya saya cukup satu ini ya. Untuk membuat balon yang bunyinya sangat unik ya. Saya siapkan besi yang ada lubangnya ini ya. Ini bisa didapat di. Material. Ya. Tukang besi lah ya. Ya. Saya masukkan ke dalam. Balon. Balon ini. Setelah itu saya tiup. Dengan pengawasan orang dewasa ya. Karena ada besinya. Karena anak-anak ya. Betul. Atau meledak. Oke. Terus diikat dulu. Oh diikat dulu. Baru di. Wah. Iya. Itu dia. Akhirnya kita ada membunyinya. Itu bunyi terakhirnya. Bunyi terakhirnya itu ya. Buna. Buna. Itu. Saya adet. Aku adet. Aku adet. Aku adet. Aku adet. Bunyinya itu ya. Jadi di rumah juga pasti kaget ke aku. Iya. Amalagi kita. Ya itu lah beberapa fans sayang. Ya sangat luar biasa. Pada pagi hari ini anda bisa mempraktekannya di rumah ya. Oke. Jadi penjelasan dari balon tadi itu adalah suara yang dihasilkan dari gitaran besi ke kulit balon. Iya, tapi karena tadi udah mulai bunyi, cuman udah keburu-meletur. Udah keburu-meletur. Udah lah ya, buat tepatnya percobaan. Tapi ada yang berhasil sama ada yang gak berhasil. Nah, ini buat cemilan buat lu ya. Crackers, profesor. Thank you. Cuman kenapa ada bawangnya gini? Ini adalah makanan khas Riau. Hah? Kas Riau? Iya, katanya sih rata-rata semuanya ditaburin bawang goreng. Cuman kalau orang gak suka bawang gimana? Ya kan bukan urusan saya, saya mau cuman mau ngasih aja. Saya mau kasih informasi soal ini makanan atau kue cemilan yang unik ini yang selalu ditaburin bawang goreng. Tentang ya, selain satu ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat.